Awan panas guguran Gunung Merapi kembali meluncur pada Sabtu 7 September pukul 9.20 waktu Indonesia Barat. Balai Penyelidikan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG Yogyakarta mengamati awan panas yang meluncur dengan amplitude 62 mm berdurasi 113 detik dengan jarak luncur awan panas sejauh 1 km ke arah Kalibengbeng atau Barat Daya. Sementara, dari peringatan 24 jam pada Jumat 6 September kemarin, terjadi kegempaan guguran sebanyak 168 fas sebanyak atau hybrid 3 kali, vulkanik dangkal 2 kali, dan tektonik jauh 2 kali. Gunung Merapi juga mengalami guguran lava sebanyak 78 kali dengan jarak luncur maksimal 1,8 km ke arah Kalibengbeng. Hingga kini, tingkat aktivitas Gunung Merapi masih pada level 3 atau siaga. BPPKTG Yogyakarta merekomendasikan agar warga segera menjauh dari daerah bahaya yang sudah direkomendasikan. Terima kasih telah menonton!